Pemirsa Anda masih bersama kami dalam berita TVMU. Pimpinan daerah Muhammadiyah Deli Serdang, Sumatera Utara menggelar Tablik Akbar dan Peringatan Milad Muhammadiyah ke-109, yang ini di Batang Kuyas. Tablik Akbar dan Milad ke-109 ini dihadiri Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dadang Kahmat, yang mengingatkan persoalan pemurnian Tauhid. Pesan pemurnian Tauhid itu disampaikan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dadang Kahmat pada acara Tablik Akbar dan Peringatan Milad ke-109 yang berlangsung di Desa Batang Kuyas Deli Serdang Ahad kemarin. Sebelumnya, Wakil Ketua PDM Deli Serdang Waluyo menyampaikan persoalan yang sama, khususnya menyangkut dengan spirit dakwah Muhammadiyah. Peringatan Milad Muhammadiyah yang dihadiri ratusan warga Muhammadiyah berlangsung di halaman Masjid Takwa dan Amal Usaha Pendidikan Muhammadiyah Batang Kuyas. Persoalan pemurnian Tauhid, jelas Dadang Kahmat, menjadi sangat penting dalam dakwah Muhammadiyah karena kondisi Tauhid umat terasa semakin keruh. Seperti air sungai, kata Dadang. Awalnya jernih dan bersih, lalu kemudian kondisi Tauhid menjadi keruh dan kotor karena masuknya pemahaman keagamaan yang tidak sesuai sunnah. Coba aja, Bapak-Bapak, coba ya. Terus sungai. Itu mata airnya kecil, tapi jernih. Lama-kelamaan di jalannya, dia merampun berbagai macam. Yang datang ke belakangan, bid'ah-bid'ah itu. Makin lama, makin lepon, makin berilah ada untuk kita sekarang. Makin lama, makin berilah ada untuk kita sekarang. Oleh kata-kata, Bapak-Bapak, sekalian, prinsip kita Muhammadiyah itu minimal ada tiga. Yang mungkin sudah sering diterangkan. Yang pertama, kita konsisten dengan Tauhid. Akhidat kita, akhidat Tauhid murni. Kita ini sangat menjaga Tauhid. Tidak diperkenankan kita punya satu akhidat lain selain akhidat Tauhid. Kita menggerakkan dakwah, amal, makhluk, nah, kita dengan berbagai macam-macam. Tetapi kita berpegang pada Tauhid. Ya, paling kita gak kudadakar koresetnya. Yang kedua, Bapak-Ibu sekalian, prinsip Muhammadiyah yang untuk membalikan kejernihan lain itu, yalah dengan kembali pada Quran dan Sunnah. Dadang Kahmat mengingatkan warga Muhammadiyah bahwa semua pelaksanaan ibadah harus ada perintah, sedangkan seluruh kegiatan muamalah boleh dilakukan asal tidak ada larangannya. Saiful Hadi memberitakan dari Medan, Sumatera Utara. Kita tidak selamanya Kita tidak selamanya Terima kasih telah menonton!